Intro Segudang tradisi hadir di Pulau Dewata, salah satunya tradisi Nyacen di Banjar Patas, Taro, Tegalalang, Giyanyar, Bali. Tradisi ini mempersembahkan aneka hasil panen kepada leluhur. Persembahan dibuat dalam bentuk banten tegenan ini pun digelar warga setiap tahun. Bali menjadi surganya wisata dunia. Tradisi dan adat budaya menjadi magnet daya tarik wisatawan datang ke Pulau Seribu Pura ini. Salah satunya tradisi Nyacen yang berada di Kabupaten Sidi, Giyanyar. Tradisi ini mempersembahkan aneka buah dan berbagai jenis jajan hingga olahan daging. Tradisi tahunan ini menjadi agenda rutin yang digelar oleh warga Banjar Patas, Taro, Tegalalang, Giyanyar, Bali. Warga menyebut tradisi Nyacen sebagai bentuk persembahan hasil bumi kepada leluhur. Persembahan ini pun dibuat dalam bentuk banten tegenan yang khusus dibawa oleh kaum laki-laki dengan cara digotong. Di desa Pekaman Patas, pertama diadakan setiap tahun ini namanya pacaral kepersembahan kalau leluhur kita. Isinya apa saja di banten tegenan ini? Ya, ini isinya masing-masing ini hasil pertanyaan kita yang ada di sini. Seperti buah gitu ya? Ya, buah-buahan atau misalnya. Terus yang ikut dalam ritual ini siapa? Keramu semuanya? Di sini, kalau dengan upacara di sini, semua desa Pekaman di sini, semua ikut. Persembahan hasil bumi ditempatkan dengan menggantungnya pada setiap sudut bangunan pura desa Pekaman setempat. Tradisi Nyacen ini dipercaya warga sebagai bentuk syukur atas hasil bumi yang diberikan. Bagi Anda yang baru bergabung, kini saatnya kita menyaksikan rangkuman informasi Kompas Dewata pagi dalam kilas berita berikut ini. Sodara informasi Kompas Dewata diawali dengan berita dampak cuaca. Tingginya curah hujan di Kabupaten Karangasem sejak selasa petang, menyebabkan sejumlah titik longsor di dusun sege desa bunutan Kabupaten Karangasem. Akibatnya, akses jalan Kabupaten tertutup dan warga terpaksa harus memutar sejauh 5 km. Selama dua hari berturut-turut di akhir bulan Januari 2019, Bea Cukai Murah Rai Bali berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing asal Tanzania dan Amerika Serikat. Dari kedua tersangka diamankan barang bukti berupa paket sabu dengan berat 1 kg dan ganja seberat 45 gram. Sementara di Bangli, seorang warga Kintamani Bangli dibekuk jajaran Sat Narkoba Polres Bangli. Pemicunya pelaku yang berinisial IWAD kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya. Atas perbuatannya tersebut, pelaku yang mengaku sudah kecanduan narkoba sejak setahun terakhir diancam hukuman 4 tahun penjara. Informasi lainnya, Komisi 4 DPRD Provinsi Bali mendesak Polda Bali untuk segera mengungkap tuntas kasus pedofilia di Asram Gandhi, Purik, Lungkung. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali Nyoman Partel saat menggelar pertemuan yang melibatkan berbagai pihak terkait kasus pedofilia ini di gedung lantai 3 DPRD Provinsi Bali pada selasa kemarin. Sementara dari pihak Polda Bali mengatakan masih terkendala mengusut kasus ini karena belum mengantongi identitas korban. Dari informasi rumah pemilu saudara, dikawal ketat oleh polisi bersenjata lengkap sekitar 1.552 kardus surat suara pemilu 2019 tiba di Gor Gunung Agung Karangasem. Surat suara sebanyak 775.598 lembar ini terdiri dari Surat Suara Pemilihan DPD RI dan Surat Suara DPRD Bali Dapil 7. Hingga kini kebutuhan logistik di KPU Karangasem sudah mencapai sekitar 90 persen. Sementara itu, Kabupaten Karangasem memiliki 7 daerah pemilih yang terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah daftar pemilih tetap mencapai 480.195 jiwa. Dari KPUD Badung Saudara, 2 bulan pasca banjir yang merusak ribuan kotak suara berbahan kardus, KPU Kabupaten Badung hingga kini belum menerima pengganti dari KPU RI. Meski demikian, pihak KPU Badung mengaku persiapan pemilu 2019 tidak terganggu akibat belum tibanya kotak suara pengganti. KPU Badung masih belum menerima kotak suara pengganti dari KPU RI sebanyak 2065 dari 6.866 kotak suara yang rusak. Sementara itu, 2 bulan menjelang pelaksanaan pemilu 2019, perakitan kotak suara mulai dilakukan KPU Kabupaten Kota di Provinsi Bali. Di KPU Badung, sebanyak 4.800 kotak suara mulai dirakit dan ditargetkan Februari ini. Menjelang Valentin yang diperingati setiap 14 Februari, penjual coklat mulai kebanjiran pesanan. Di salah satu toko di kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai dan Pasar Bali, 3 hari menjelang Valentin, pesanan coklat bahkan meningkat hingga 40% dibandingkan hari biasa. Sehari jelang Valentin berbagai penang-penik seperti boneka, bunga, coklat, dan hiasan pajangan banyak di buru pembeli. Penjual mengatakan di hari kasih sayang ini penjualan pernak-pernik Valentin bahkan meningkat hingga 50% lebih dibandingkan hari biasanya. Di mana coklat dan boneka masih menjadi incaran utama para kaula muda saat hari kasih sayang. Tidak hanya itu di salah satu toko yang menjual pernak-pernik kas Valentin, tepatnya di daerah Denpasar, Bali. Satu hari menjelang hari Valentin, terlihat antusias dari masyarakat Bali, terutama generasi milenial, untuk mencari hadiah untuk orang terkasihnya. Selain bunga dan coklat, boneka tetap menjadi pilihan yang paling banyak diminati untuk sekarang ini. Tim Liputan Kompas Dewata Menikmati suasana negeri ginseng di Tukat, Badung, dan Pasar. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Dewata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.